Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas Satu buah soal materi trigonometri Untuk mengerjakan soal ini Kita harus menggunakan langkah-langkah sistematis Atau kita kenal dengan langkah folia Itu langkah diketahui Ditanyakan dari guru Oke langsung saja kita ke pemerintah Check this out Oke ya Untuk soal yang ini Diketahuinya Bisa kita lihat Langsung di tabel Nah ini sudah dibuat Rumus-rumus dasarnya Untuk mengerjakan soal ini Disini ada Keterangan kuadran Kemudian disini ada Keterangan nilai sudut istimewa Jadi langsung saja kita ke Ditanyakan Ditanyakan nilai dari Langsung saja kesini Sin 90 derajat Dikali Kos 300 derajat Ditambah Dan 225 derajat Sama dengan titik Oke langsung saja jawab Khusus untuk mengerjakan soal ini Kita uraikan dulu Nilai dari sudut istimewa berikut Yang pertama Kita Untukkan Nilai dari sin 90 derajat Caranya Kita perhatikan Kita Anggap alpha itu 90 derajat Ini 90 derajat itu Berada di Kuadran berapa Nah disini sudah ada Intervalnya Berarti 90 derajat itu Berada di Kuadran 1 Ya Kuadran 1 Nilainya Semengan alpha saja Berarti langsung saja kita Sin 90 derajat Nilainya berapa Disini kita buat sudah ada Sin 90 derajat Semengan 1 Tandanya Disini Ya Sin itu Di kuadran 1 itu Nilainya positif Berarti ini positif 1 Kemudian Cos 300 derajat Ya Berarti kuadran berapa Kita lihat Disini Intervalnya 300 itu Di antara 270 Dan 360 Berarti di kuadran 4 Cos Di kuadran 4 Nilainya Ya Positif Berarti Carang hitungnya bagaimana Lihat di Lihat di Tabel ini Jadi Alpanya 300 Ini ada 360 rumusnya Berarti nilai Cos 300 Bisa saja Kita rubah Menjadi Cos 360 Dikurangi Dikurangi Alpha Alpanya 300 Berarti 60 Kita kasih kurung Aja Biar gampang Berarti Nilainya sama dengan Cos 60 Derajat Cos 60 Derajat Kita lihat Disini Cos 60 Derajat Ya Ini Satu Per Tidak Tandanya Kita lihat Lagi Kalau di Kuadran 4 Positif Berarti Ini Perdua Nilainya Positif Kemudian Satu Lagi Tan 225 Derajat Kita Lihat Berarti Kuadran Berapa 225 Ini Berarti Interval 180 Dan 270 Berarti Di Kuadran 3 Berarti Ini Kuadran 3 Tan Itu Kuadran 3 Nilainya Positif Berarti Nilainya Positif Kemudian Cara Menghitungnya Gimana Di Kuadran 3 Alpa Kurang 180 Berarti Nghitungnya Dan Dalam Kurung Alpanya 225 Di Kurang 180 Derajat Maka Sama Dengan 225 Kurang 180 Berarti 45 Derajat Berarti Sama Aja Dengan Kita Nghitung Tan 45 Derajat 45 Derajat Tan 45 Derajat Nilainya 1 Tan Yang Juga Positif Setelah Setelah Kita Hitung Satu Persatu Kita Gabungan Lagi Sehingga Kita Tulis Lagi Sin 90 Derajat Dikali Cos 300 Derajat Ditambah Tan 225 Derajat Sudah Kita Hitung Sin 90 Derajat Itu Satu Dikali Cos 300 Derajat Itu Satu Per Dua Ditambah Tan 225 Itu Satu Kali Setengah Satu Itu Kali Berapapun Juga Bilangan Yang Akan Dikalikan Berarti Satu Per Dua Ditambah Satu Kebun Satu Satu Per Tua Inilah Jawabannya Oke Sekian Membahkan Kali Ini Salam Sedat Jual Zid설 To Se Not immung Tv Tv S S M S Terima kasih telah menonton!